Pemirsa Pemerintah Indonesia resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sebelumnya diperhentikan sejak 2002. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Meski telah diperhentikan sejak 2002, BPS mencatat ekspor pasir laut masih mencapai jutaan ton sejak 2003 hingga 2006 dan turun signifikan hingga 2022. Pemerintah Indonesia resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sebelumnya diperhentikan sejak 2002. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Meski keran ekspor baru kembali dibuka pada 2023, pengiriman pasir laut ke luar negeri masih terjadi dalam kurun dua dekade terakhir. Hal tersebut terlihat dari data ekspor pasir alam dari segala jenis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor pasir laut masih mencapai jutaan ton sejak 2003 hingga 2006. Jebani kemudian merosot menjadi 387.116 ton pada 2007. Volumen ekspor pasir laut tercatat sebesar 102 ton di 2008 dan kembali turun menjadi 82 ton pada 2009. Ekspor pasir laut berhenti dalam dua tahun setelahnya dan pada 2012 ekspor pasir laut kembali tercatat sebanyak 0,05 ton. Ekspor komoditas tersebut pun masih tercatat sebanyak 0,09 ton pada 2013 dan kembali terjadi pada 2015 dan 2016 dengan volume masing-masing sebanyak 0,07 ton dan 0,98 ton. Selanjutnya ekspor pasir laut mengalami kenaikan menjadi 2,02 ton pada 2018. Pasir laut kembali diekspor sebanyak 16 ton pada 2019. Sepanjang tahun 2020 hingga 2022, BPS tidak mencatat adanya ekspor dari komoditas tersebut. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!